Seorang pengamat politik yang bernama Rocky Grun mengatakan bahwa kitab suci, semua agama itu adalah fiksi. Benarkah demikian? Saksikan terus video saya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Agil Kurniawa dalam Youtube channel saya. Pengamat politik ini mengatakan di dalam sebuah acara televisi swasta, yang sebuah acara seperti perdebatan begitu, dia mengucapkan bahwa kalau saya menggunakan definisi fiksi, maka itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Apakah benar demikian kitab suci yang dimiliki oleh semua agama itu adalah fiksi? Nah, saya tidak akan membahas agama lain, tapi saya secara khusus akan membahas Alkitab. Apakah betul Alkitab yang kita miliki itu adalah fiksi? Untuk kita bisa mengetahui fiksi atau tidak, kita harus kembali dulu ke definisi daripada fiksi. Kita akan melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kamus ini menerjemahkan kata fiksi itu adalah sebagai cerita rekaan. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu adalah fiksi, berarti Alkitab berisi cerita-cerita yang kajalan atau rekaan saja. Saya ingin katakan tidak demikian. Alkitab ditulis berdasarkan data historis. Semua tokoh di dalamnya adalah orang yang pernah hidup. Mereka pernah berkarya. Mereka pernah hidup sama seperti lainnya kita. Nah, teman-teman saya ambil contoh satu saja. Contoh, yaitu tentang Yesus. Apakah Yesus ini adalah tokoh fiktif atau tokoh nyata? Apakah Yesus ini pernah ada atau hanya dikarang oleh manusia? Data historis mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah hidup. Baik itu catatan di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Baik itu catatan sejarah dari orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Mereka semua mencatat bahwa Yesus pernah hidup. Di dalam kehidupannya dia melakukan mujijat. Dia pernah mati dan dia juga pernah bangkit. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung menurut saya itu adalah sebuah kesalahan penistaan agama. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah nasihat kepada Bapak Rocky Gerung untuk boleh meminta maaf di depan umum. Karena di acara televisi swasta inilah dia mengucapkan kalimat yang membawa kontrofersialmu. Nah saya rindu teman-teman setiap kita tidak digoncangkan oleh sebuah kalimat kitab suci adalah fiksi. Karena kitab suci yaitu Alkitab yang kita punya itu bukan fiksi tapi sungguh pernah ada. Dan Alkitab itu ditulis oleh empat penulis dalam bantang seribu lima ratus tahun. Dan mereka tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Tetapi mereka bisa menuliskan sebuah pesan yang sama. Yaitu Allah mengasihi manusia berdosa. Sampai disini aja video saya. Kira-kira Tuhan memberkati setiap kita. God bless you.